tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua itu ajaran Islam, itu kesataran manusia, itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral call dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat dan memang Quran diterunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca, baca, baca kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran baca, 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 belajar, 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 pikir, 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 ikro, ikro bukan kerja, kerja, kerja kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat pada video kali ini kita ingin komentari video khutbah Bung Roki Gerung yang dasyat pada acara maulid Nabi Muhammad di Aceh kendati Bung Roki Gerung adalah non muslim tetapi kebersihan akal beliau saat berbicara tentang korelasi antara sikap kepemimpinan Nabi Muhammad nilai-nilai Islam dan fakta kepemimpinan Indonesia sungguh luar biasa penasaran? simak video selengkapnya Bung Roki Gerung lagi-lagi mengagetkan fansnya dengan pikiran-pikiran akal sehatnya dalam suatu kesempatan undangan untuk memberikan pidato di acara maulid Nabi Muhammad di Aceh kita tahu bahwa Bung Roki Gerung adalah pemeluk agama Kristen yang lahir di Manado tetapi beliau adalah tokoh publik yang bersih untuk menyuarakan kebenaran dan keadaban bangsa ini tidak heran status dan latar belakang Bung Roki Gerung tidak dianggap penting oleh masyarakat karena pada soal kebenaran semua orang akan mencintainya Bung Roki Gerung menekankan dalam pidatunya tentang nilai kepemimpinan Nabi Muhammad yang sungguh mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan di saat dunia kebingungan untuk bagaimana menemukan konsep keadilan yang benar Islam ditawarkan oleh Bung Roki Gerung sebagai acuan untuk mengerti apa dan bagaimana keadilan dan kesetaraan itu sebelumnya ada kapitalisme tetapi justru gagal ada komunisme yang berbahaya jadi dunia harus melakukan pendekatan Islam untuk menemukan jenis keadilan baru yang lebih baik dari teori-teori keadilan sebelumnya jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir gaya batin gaya politik dari Nabi Muhammad jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia karena sesuatu yang di ucapkan dari tahun abad ke-6 tahun 602 Masehi sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Tuhan terutama tentang keadilan sosial sekarang ada keresahan di dunia ini desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial ada kapitalisme gak kau ada komunisme berbahaya orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam isu lain yang diangkat oleh Bung Roki Gerung adalah narasi tentang jihad yang bagi Bung Roki Gerung salah kaprah dipahami oleh rezim jihad bagi Bung Roki Gerung artinya melawan kejahatan dan keburukan agar tercipta kebaikan tetapi bagi rezim jihad seolah-olah adalah ekstremisme Bung Roki Gerung tegas mengatakan ini sebagai upaya untuk menunjukkan kontras narasi dan pikiran yang ada di rezim dan di publik bahwa konsep yang sederhana jihad saja seolah-olah dipolitisir demi kepentingan politik yang sesaat hal ini menunjukkan ada pembiaran atas permainan yang dilakukan oleh oknum di sekitar rezim untuk menciptakan keterbelahan di kalangan umat Islam padahal nilai Islam jauh daripada semua yang dituduhkan oleh si pembencinya kita bisa analisis bahwa kedunguan itu seolah-olah dirawat oleh penguasa demi kepentingan pragmatis padahal bangsa ini jelas berlimpah kaum intelek muslim yang melakukan pengajaran ke publik tetapi narasi-narasi yang berkesan menimbulkan konflik masih saja digaungkan ini ada apa dan yang pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan berjihad artinya menghalangi keberukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan itu penggerdian saya tetapi negara sering menganggihkan artinya kekerasan jadi negara putak huruf terhadap interpretasi sosiologis interpretasi perdamaian yang diajarkan dalam kitab suji Al-Quran saya membaca banyak versi itu kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam di dalam murayan-murayan tekstual di detik-detik wafatnya nabi besar muhammad di mana khutbah terakhir nabi berbicara tentang kesetaraan ras nabi bersabda bahwa semua umat manusia saya pernah membaca kuliah sebut aja kuliah atau khutbah terakhir khutbah nabi muhammad terakhir ketika beliau mengatakan bahwa orang arab tidak lebih tinggi dari orang yahudi orang yahudi tidak lebih tinggi dari orang barat kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam hal yang itu di ucapkan 1300 tahun yang lalu yang baru dipahami oleh persyikatan bangsa-bangsa telah peran dunia kedua islam mendahului kesetaraan manusia nabi muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti orang akhir tidak lebih tinggi dari orang jawa orang jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang papua itu ajaran islam itu kesetaraan manusia itu khutbah terakhir dari nabi muhammad lebih jauh lagi Bung Roki Gerung menekankan dan mengingatkan ulang tentang konsep islam sebagai rahmatan di alamin yakni islam sebagai konsep kasih dan kesetaraan tidak hanya pada sesama manusia tetapi juga kepada alam pada aspek keadilan islam islam telah menyuruh kita memberikan hak kekayaan kita kepada orang miskin entah bisa lewat zakat atau lewat baitul mal bahwa di setiap kekayaan yang kita memiliki ada hak orang miskin yang wajib diberikan konsep keadilan ini sudah lebih dahulu dirawat oleh islam sebelum akhirnya John Locke pemikir barat memodifikasi konsep itu dengan dalil anda boleh mengeksploitasi materi tapi anda harus tinggalkan jumlah yang sama untuk dieksploitasi oleh orang lain konsep-konsep ini hidup dalam islam keadilan dan kesetaraan tidak hanya pada manusia tetapi juga pada alam bahkan seluruh makhluk tetapi Bung Roki Gerung kesal setiap umat islam menuntut keadilan rezim selalu menerjemahkan itu sebagai tuntutan yang ekstrim yakni bahwa umat islam ingin mendirikan negara islam padahal yang dituntut adalah konsepsi tentang keadilan islam narasi utama keadilan inilah yang juga dituntut oleh kelompok dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam keadaan kita mencoba memahami jalan pikiran Quran tentang keadilan sosial seluruh dunia sekarang menganggap bahwa teori ekonomi tentang pertumbuhan growth menyebabkan ketimpangan paling tinggi sepanjang sejarah jadi sistem eksploitasi kapitalisme menyebabkan ketimpangan dan ketimpangan itu adalah potensi kerusuhan etnis di Indonesia terutama kita balik pada dalil ekonomi islam di dalam kekayaan seseorang ada hak orang lain keluarkan hak itu karena itu bukan milikmu dalam bentuk sakat, mal, segala macam jadi ada perintah sosial di dalam ayat itu sakat adalah parameter ada tidak hanya keadilan bukan soal syariah tapi kemasuk akalan dari keadilan sosial di bukan langsung pada dalil yang di ucapkan dalam kekayaanmu ada hak orang miskin baru tahun 1700 John Locke mengucapkan itu jauh sebelum itu Quran sudah mengatakan John Locke mengatakan, seorang pemikir liberal inggris mengatakan anda boleh mengeksploitasi materi tapi anda harus tinggalkan jumlah yang sama untuk mengeksploitasi orang-orang lain konsep islamis yang Bung Roki bawa pada khutbahnya di acara mulit Nabi Muhammad kesadaran dan pemahaman konsep-konsep semacam inilah yang seharusnya juga terus menerus diperdengarkan dan diajarkan kepada publik agar pemahaman islam tidak hanya meluas di wilayah akidah tetapi juga di wilayah politik karena bisa kita anggap islam adalah way of life dalam kehidupan politik agar arah politik bangsa ini lebih beradab dan terarah terima kasih telah menyimak video akal sehat ini dan salam akal sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati